oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel ku ya semoga kalian sehat terlalu sekarang energinya oke kabar taurus disini beberapa kali aku coba nyalain lilinnya apinya ya itu udah dikecilin besar lagi dikecilin besar lagi ada energi yang belum bisa menghapuskan perasaan sayangnya terhadap kamu ataupun ada energi yang cukup besar kalian lilin sama orang-orang yang mungkin orang-orang besar orang-orang yang punya pengaruh besar terhadap hidupmu ataupun yang punya power yang besar ya atau berbadan besar ya mungkin ada yang mempunyai cinta yang sangat besar oke tapi perasaan masih ada sesuatu ada gangguan ada kehancuran disini ya tapi ada kesembuhan guys oke kita cari kesembuhannya oke mudah-mudahan di reading-an ini ada yang lagi mungkin merasa tidak enak badan semoga cepat sembuh ya Oke setelah nonton ini sembuh Oke bismillah kartu yang pertama aku lihat adalah ini ya ada seseorang disini ya seseorang disini yang siap memperjuangkan perasaannya yang sangat besar ada seseorang disini yang sangat berharga ketika bisa bersama dengan kamu merasa kuat hatinya merasa tercerahkan jiwanya itu ketika sama kamu dan ada perubahan yang signifikan disini oke ada yang merasa dirinya itu beruntung banget bisa menemukan kamu bisa bahagia dengan kamu bisa kenal sama kamu gitu ada sesuatu disini ya ada potensi-potensi yang cukup lumayan keren yang dimiliki oleh Jodiak Taurus mungkin ya Oke beberapa hubungan yang sebelumnya mungkin atau kenalan-kenalan yang pernah datang kepada kehidupanmu juga bukan orang-orang yang sembarangan ya semuanya orang-orang berkualitas nih termasuk juga pasanganmu yang sekarang mungkin menurutmu dia juga berkualitas ataupun yang mungkin biasa deket sama dia itu juga orang-orang yang berkualitas tapi tidak seberkualitas kamu tidak sebaik kamu tidak sepenyayang kamu sekuat kamu sesabar kamu dan segala-galanya ada di kamu semua gitu ya yang paling dia suka adalah di dalam dirinya Taurus itu adalah kejujurannya gitu itu kata dia ya Oke ada yang ingin selesai ingin membebaskan dari perasaan-perasaan yang kurang baik di dalam diri seseorang ataupun yang ada di dalam diri kamu gitu ya ada juga disini energi tentang sesuatu hal yang salah melangkah akhirnya jadi ada konflik seperti itu ya tapi disini perubahannya cukup bagus karena ada the well of fortune ya masih bisa diselamatkan dalam hubunganmu disini ataupun yang sudah berjarak atau yang tidak berkomunikasi ataupun ada masalah dengan mantannya ya ini kartunya terbang-terbang gitu ya atau ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh seseorang tersebut dia ingin terbang menuju kamu ada yang dia ini sudah lama mungkin ya sudah lama gitu ada di dalam kehidupannya kamu yang kamu nggak sadar kalau dia itu sudah begitu lama menyimpan perasaannya gitu ya oke mungkin ada seseorang yang punya kesalahan nih sama kamu ya dia mulai menyadari gitu bahwa kamu adalah segalanya buat dia bahwa kamu adalah orang yang pantas untuk dia perjuangkan bahwa kamu adalah orang yang benar-benar ada di saat dia lagi posisi terendah terpuruk dan benar-benar nggak tahu mesti kemana ngapain dan dia bingung sama siapa hadirlah kamu disini yang selalu memberikan support kepada dia kita segi mental materi ataupun mungkin selalu memberikan pencerahan-pencerahan untuk seseorang ini diantara orang-orang tersebut juga kalian berdeling sama beberapa disini relasi mungkin atasan kalian bos kalian atau sahabat-sahabat kalian yang cukup mempunyai kapasitas yang lumayan mewah disini atau orang-orang yang disini kalian berdeling sama orang-orang yang mempunyai standar hidup yang cukup bagus gitu oke ada disini juga energi seseorang yang ingin mengutarakan rasa maafnya dia mungkin pernah berselingkuh dengan orang lain yang menghadirkan orang ketiga gitu jadi pada saat sama kamu tuh dia udah melakukan itu berkali-kali ya berkali-kali disini ya lebih dari 3-4 kali selama dengan kamu disini ya jadi gini guys kalau kalian punya pasangan yang suka bohong kalian gak perlu capek-capek untuk mengingatkan bahwa kamu tuh selingkuh gak usah toh di dalam hatinya mau tidur memakan mau bangun lagi mau kerja lagi yang ada di dalam jiwanya adalah dia sudah merekam perselingkuhan itu dia sendiri yang menyimpan sampahnya dia sendiri yang sulit untuk melepaskan energi kebohongannya sendiri jadi di dalam dunia saya setiap orang yang punya kesalahan itu untuk dirinya sendiri nah ketika di dunia saya ataupun ada beberapa tarot-tarot ribuan tarot kali ya bahwa dengan kebohongan yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri adalah perubahan besar buat saya misalnya ya ketika saya dibohongi saya bahagia saya saya gak perlu mendidik seseorang itu untuk menjadi lebih baik karena dengan kesalahan yang dilakukan sendiri dia sudah dididik oleh didiknya dengan berperang terus-menerus ya kartu ini mengatakan aku ingin selesai aku ingin berubah dari kebiasaan aku sendiri kamu perlu gak ngasih edukasi gak usah di dalam hatinya begini nih karena hati kamu baik hatinya dia itu selalu menjustifikasi dia selalu disidang kamu sudah salah coba kalau jadi orang baik itu tenang jadi orang baik penuh dengan keberuntungan menjadi orang yang bijaksana penuh dengan keberuntungan the way of fortune pertumbuhan kehidupan yang makin meningkat setiap hari kenapa gak ada sampah guys ya di HP aja yang ada video yang negatif itu bisa mempengaruhi kalau untuk saya sendiri ya kenapa karena sesuatu yang negatif itu jelas akan mengganggu mengganggu setiap langkah ya kita gak pernah tahu nih berapa file isinya ya jadi misalnya nih kalian ketemu sama orang-orang toksik si taurus mah udah kalau ketemu sama orang-orang toksik badannya tuh sakit lalinu gitu ya kan kakak udah bilang kalau kalian gak bisa menyingkronkan untuk bisa berdealing dengan orang-orang yang toksik let's go keluar dari situ ya kecuali kalau udah tinggi banget standar ilmunya ilmu kepercayaan dirinya tinggi banget terus kalian punya rasa cinta dan kasih sayang yang luas terhadap seluruh alam semesta ini oke aku dukung tapi lihat kekuatannya cukup gak kapasitas kamu untuk berada di tempat yang orang-orangnya bukan tempatnya orang-orangnya yang tidak sefrekuensi dengan kamu soalnya si taurus itu ya masalahnya tuh orang ngomong apa aja gak usah ngomong panjang lebar cuman diem doang taurus tau hatinya tuh bicara apa tentang dia nah masalahnya taurusnya kuat gak ngendalikan perasaan perasaan yang ada di luaran yang masuk ke file-nya taurus kuat enggak nih tidak semua bisa dikendalikan oleh taurus jadi kalian juga harus tau posisinya ya kalau emang kira-kiranya bakal bikin kalian rudet bikin kalian ruwet ribet jenuh jengkel ya menjadi mental kalian itu ketonjok mending mundur saja dan mencari kebahagiaan di luar aja karena si taurus masukannya yang pemandangan-pemandangan yang kayak gunungan jalan-jalan kan gitu ya bersama dengan orang yang kayak kalian sayang oke nah terus juga disini ada lagi seseorang yang ingin berdamai dengan kamu entah itu temen lama sahabat lama atau diri kamu yang ingin berdamai dengan dirimu sendiri ya coba maafkan lah wak aku bersih tandanya ada seseorang disini yang kecarian ingin ketemu kamu ingin tahu kabar kamu ingin bisa rekonsiliasi sama kamu karena dia gak bisa gak kuat dengan kasih sayangmu dia tuh kalau gak ada kasih sayangmu dia tuh lemah lesu letih tak bergairah kenapa karena energi kasih sayangmu menyembuhkan luka-luka di masa lalunya termasuk luka inner childnya dia oke nah jadi kadang-kadang sifatnya itu di luar kendali ya bukan karena memang dia bersalah tidak cuman disini dia harus dihadapi oleh situasi kedewasaan ya ada yang lagi redup sedih ya kan kakak udah bilang dia pengen ketemu sama kamu dan apinya ini mulai meredup dan hilang kenapa sih gak pakai lilin yang otomatis karena aku gak bisa baca apa yang terjadi di luar kayak gitu guys walaupun ya ini metodenya metode jaman bahula ya aku mah ya metodenya metode cempor lampu-lampu di pegunungan kayak gitu di apa di pada saat aku sukain nanti kapan-kapan aku mau bikin sendiri yang dari kayak dari bambu gitu guys lucu deh itu menarik energi seseorang tentang perjalanan kalian gitu jadi akunya bisa baca nih apa yang lagi kalian rasain nah terus di atas atap aku juga ada yang gedebuk-gedebuk ya kan hati-hati juga disini ada sesuatu ya yang hatinya itu gedebak-gedebuk kalau misalnya kalian belum ketemu sama dia kalian gedebak-gedebuk gak perasaannya atau ada yang gedebak-gedebuk perasaannya yang ingin ketemuan sama kamu ya oke kalian adalah sosok penyayang katanya yang gak bisa dilepasin jangankan pacar kalian udah pasti ya orang tua kalian mah ya gak bisa hidup tanpa kamu soalnya kalian juga orang yang diandalin di keluarga orang yang bener-bener disayang banget apalagi sama bapaknya kalian itu terlalu disayangin sama bapaknya ya terlalu gimana gitu orang tuanya itu papahnya itu sama kalian tuh sampai-sampai ya nah hati-hati nak dalam mencari jodoh ya bapak selalu doain kamu yang terbaik ya sebetulnya orang tua kamu tuh kalau yang ini masih single agak berat ngelepasin kamu karena tahu kamu manjanya kayak gimana kerasnya kayak gimana baiknya kayak gimana penyayangnya kayak gimana gitu loh yang takut bapakmu tuh disini gak mau kamu tuh disakitin sama pacarnya sama nanti suaminya ataupun sama nanti istrinya gitu loh soalnya kalian itu cenderung selalu mengalah demi kebaikan orang lain demi kebutuhan orang lain demi orang yang disayangin taurus kalau udah sayang sama yang dia sayangin yang dia dapetin yang dia mau gitu udah deh yah lupa segala-galanya kadang lupa juga mandi lupa juga beres-beres yah kadang nyuruh aja nelfon aja laundry telepon beres-beres di siapa bibi-bibi beresin gitu nyuruh pembantunya asistennya bla 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 kadang yang enggak nyuruh siapapun dia berantakan gitu kadang-kadang nanti disekaliin seminggu beres-beresnya itu karena memang lagi bener-bener ada yang dia pikirin kalau lagi seneng taurus itu beres rumahnya cuman sekali beres aja kali seminggu atau sebulan sekali kali enggak ya coba ditulis di kolom komentar kak aku rajin atau aku emang biasa-biasa aja takutnya aku salah ya kebanyakan taurus kalau lagi mood kalau lagi keren nih dia jalan main lupain aja di rumah nggak beres-beres yah jangan lupa beres-beres yah taurus yah oke disini ada yang terluka oleh rumah tangganya di masa lalu mungkin salah memilih mungkin terlalu cepat terburu-buru ataupun ada tekanan-tekanan gitu ya di masa lalunya yang membuat kalian itu harus breakdown dari masa-masa yang sulit dalam rumah tangganya gitu disini tuh ada yang udah gagal dan enggak mau gagal lagi pantesan aja yah ayahnya selalu ngingetin ngingetin deh jangan sampai kamu tuh gagal lagi ayah enggak mau kamu tuh terus-terusan misalnya disakitin kayak gitu yah disini ada juga yang mungkin ingin mengutarakan perasaannya ada yang udah lama naksir sama kalian yah tapi ada perasaan disini mengundurkan diri dari kamu mungkin dia sadar udah disakitin kamu disini yah kaliannya udah mulai menutup komunikasi juga karena ada the night of sword kalian udah terlalu sakit jadi enggak mau menerima lagi entah itu mantanmu ya ataupun orang yang udah hubungan lama sama kamu terus kamu nya ada masalah kamu ngerasa kamu harus bangkit karena the well of fortune di tengah-tengahnya ada rasa sakit dimana ada rasa sakit akan datangnya satu keberkahan guys kenapa jarum yang kena sama kulit kamu kamu lagi jahit baju ya nusuk ke tangan kamu artinya disini ada orang yang nusuk kamu dari belakang ataupun disini tertusuk duri yah artinya ataupun tertusuk tidak sengaja oleh jarum artinya kalian ini sedang diampuni dosa-dosanya sedang diangkat doa-doanya walaupun hanya sedikit kebaikan atau hanya sedikit Tuhan nyubit dikit aja gitu yah kulit kamu kamu kesakitan apalagi perasaan guys yang besar banget yang sakit banget akan ada perubahan apa disini pertumbuhan apa disini karir keuangan kebahagiaan penghargaan dari orang-orang itu akan datang kepada hidupmu seberkas cahaya bersinar guys oke seberkas cahaya bersinar ke dalam kehidupan ya yang akan menyinari hidupmu lalu ada disini seseorang yang menyembunyikan cewek lain apa cowok lain dia bilang aku udah selesai sayang dengan orang lamaku dengan orang-orang toksiku disini dia malu ya mau mengatakan kejujuran itu tapi sebetulnya kalian udah tahu kalian udah tahu sedalam apa pengkhianatan dia mungkin juga kalian sebetulnya salah juga dah dalam melangkah kan gak hati-hati gak tahu gak cari-cari informasi jadi sebetulnya dia itu udah selesai belum dengan orang-orang di masa lalunya yang toksik kayak gitu bener enggak sih dia masih ada hubungan apa enggak gitu ya baterainya abis baterainya abis taruh sambil di cas ada yang baterainya abis nih perasaannya udah abis udah terlalu banyak rasa sakit yang kalian terima dan kalian bener-bener nggak bisa dulu untuk move ke depan ya masih ada di fase di tempat berjalan di tempat gitu bersemangat dalam mencari finansia nih misalnya Kak aku kerjaan disini lumayan juga bagus ya udah lanjutin aja dulu yang ada gitu ya berjalan di tempat tapi positif oke lanjutkan agak panjang juga nih ya terus disini ada the king of ones ya diam-diam seseorang itu pengen married sama kamu ya tapi dia sembunyi gitu nah pura-pura enggak aku enggak akan ngajak dia nikah takutnya nanti ditolak takutnya nanti dia ada dapet cewek lain cowok lain yang lebih dari kamu ada tapi tujuan terakhir disini mungkin ke kamu ada seseorang disini yang suka masih berpetualang cinta ya kan jadi Arjuna gitu guys yang dia sebar persona yang kiri kanan say hi ya matanya juga lumayan cukup bermain disini ya tapi kalau sama kamu tuh enggak diem gitu ciri-ciri cowok yang bener-bener tulus dan sayang menghargai kamu gini dia kalau ada cewek-cewek lain dia itu genit genit banget kalau enggak sama kalian itu genit banget tapi kalau sama kalian dia diem artinya dia menghormatimu kamu bukan orang yang sembarangan yang harus digenit-genitin gitu enggak harus yang dirayu-rayu kalau kalian ketemu sama cowok yang ngerayu kamu sayang gini-gini itu bahaya mendingan yang biasa-biasa aja yang enggak over acting yang cuek aja biasa gitu tandanya dia menghormati kamu gitu dalam artian dia segan sama kamu mau ngerayu apa gitu ketahuan juga kamu kalau misalnya dia ngerayu kamu juga dianya enggak enak gitu ya rayuannya cuma untuk orang-orang yang mungkin pada kapasitas-kapasitas tertentu di luar sana mungkin hanya orang-orang yang yang disini yang pantas untuk dia rayu gitu karena kalau sama kamu enggak usah dirayu-rayu kamu enggak suka hal-hal yang sifatnya menjijikan kayak gitu enggak suka ya oke ada yang aduh aku tuh bener-bener enggak bisa move on dulu ada disini ada juga disini energi yang mungkin pengen ketemu sama kamu tapi dianya malu ada orang yang disini tuh kamu kamu dia tuh tahu kalau kamu udah punya pacar guys dia itu benar-benar sedih saat kamu disakitin sama pacar kamu atau disakitin sama pasangan kamu ataupun disini ada yang sudah berumah tangga kali ya ada sahabat kamu yang suka merhatiin kamu dari kejauhan yang selalu worry banget kamu diapain diapa-apain enggak sama dia kayak gitu ada energi yang disini ini menyaksikan banget perjalanan kamu sama cowoknya kamu ceweknya kamu dia sahabat sejati kamu yang enggak mau kamu kecewa dia kayak the big brother-nya kamu entah wanita atau laki-laki disini mungkin saudara kamu dia itu kayak yang gini sebelum aku tahu bahwa pasangannya dia itu sayang banget sama dia cinta banget sama dia aku enggak akan tenang hidup aku waduh ada energi yang seperti itu yang aku baca di setiap aku akan menyalakan api ya karena kan aku sini pakai kapas jadi aku tahu gitu perasaan kamu tuh lagi gimana lagi sedih apa gimana ada orang yang care enggak sama kamu temen kamu sahabat kamu disini yang selalu mantoin kamu saat kamu bersama dengan seseorang yang kamu cintai ada tragedi yang pernah dia saksikan dalam hidupmu gitu entah itu saudara kamu ataupun sahabat kamu yang dia enggak mau kamu itu menderita dia enggak mau kamu sedih dia enggak mau kamu hancur disini enggak tahu ya aku tiba-tiba ada energi itu ada dua atau tiga orang disini yang worry banget sama kamu yang care banget ada yang support keuangan juga support pencerahan pencerahan ataupun dia temen curhatnya kamu gitu yang dia enggak mau ada apa-apa gitu dalam kehidupan kamu bersama orang yang sekarang sedang kamu dealing sama yang terkoneksi sekarang gitu udah nanti kita sedih ya oke mudah-mudahan siapapun itu saudara temen sahabat yang udah care banget sama kamu disini dia diberikan kesembuhan kalau dia lagi sakit kesehatan rezeki yang berlimpah ya dia sangat bener-bener care banget oke coba nyalain lampunya lagi soalnya baterainya habis wow disini ada seseorang yang mungkin pernah menyanyakan kamu kamu itu sayang sama dia kamu itu care banget kamu itu bikin dia ngerasa damai hidupnya tapi udah bikin kecerobohan gitu dia bikin oke disini ada seseorang yang udah lama bersama dengan kamu ya terus dia nya itu kurang bisa menghargai kamu disini dia udah melakukan hal yang ceroboh ya tapi dibalik itu dia mau mencoba untuk berdamai dengan kamu lagi oke terus disini udah ya nah ini ada seseorang yang di dalam hatinya dia gak mau pergi gitu dia mau mencoba lagi untuk rekonsiliasi juga disini yang tapi kalau seandainya kalian udah pergi dari koneksinya ini dia tahu kalau kalian udah gak mau lagi bicara sama dia disini ya tapi dia akan terus mendatangi kamu sampai kamu benar-benar disini memaafkan dia dengan setulus hati kamu ya dia tahu sifat kamu dia tahu kebiasaan kamu tuh kayak gimana kamu kalau udah marah gak bisa dipaksain juga nah terus juga disini ada yang mencoba untuk meredupkan sinar kamu aku gak tahu ya dia pakai kekuatan apa yang bikin kamu tuh diredupin gitu jadi biar kamu tuh gak gak jadi apa ya bersinar gitu ya nah disini ada well of fortune semua akan kembali menjadi sesok yang penuh dengan sinar yang berkarisma lagi ya ada energi yang kurang bagus ya disini ada juga yang sedang capek dengan pekerjaan nanti juga kalian akan sembuh dan akan